Pertama-tama saya mau mengucapkan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat yang hadir di sini yang menyaksikan karena dan juga saya sangat bersyukur karena sampai sedetik ini saya masih diberi kekuatan untuk bisa melampaui atau juga menjalani detik-detik yang menurut saya sungguh ujian yang luar biasa. Dan saya merahkannya yang sebelumnya adalah caleg DKI terpilih BAT-1 Taksud Kedipenjuangan Dalam kesempatan ini memang secara khusus kami hadir di sini di Mabespori khususnya karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah tijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam berkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai BDI Perjuangan Kepala saya berlindung di mana itu adalah rumah saya yang mana secara setiap saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena kesungguhnya hasil keputusan bahwa si provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya makanya saya berinisiatif yang didanggung oleh tim tetap kuasa hukum saya kami berhadir dan berkonsultasi ke Mabespori khusus sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang resen, saya juga seorang ibu dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024. Tapi yang lebih tepat ini adalah saya ingin bersihkan nama baik saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya nanti ketika membacarkan tentang jejak digital saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat mencuri suara daerah saya. Kemudian tentunya sebagai seorang dosen juga ada tanggung jawab moral dari saya pada saya sebagai seorang pendidik yang harusnya mengajarkan nilai baik malah tidak menjadikan sesuatu yang baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya. Dan sesungguhnya secara terjadi saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Supanok Putri yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun sepahit sekalipun dan dari beliau juga saya belajar banyak berkait dorongan orang perempuan untuk selalu berusaha selalu berani dan kemudian juga dari beliau saya melihat seorang contoh baik seorang pemimpin perempuan yang terus maju walaupun dalam keadaan sudah seminggu. Satu slogan yang saya ingin selalu dan terpatri dalam diri saya yaitu Satyam Eva Jayate yaitu kebenaran pasti akan menemukan caranya kebenaran pasti akan menang oleh karenanya saya secara khusus menghormati Partai PD Perjuangan tempat kemampuan politik saya itu berkembang bertumbuh serta para senior dan teman-teman saya di Partai PD Perjuangan yang merupakan keluarga saya sesungguhnya dan secara khusus juga kepada keluarga saya serta masyarakat di Indonesia yang melihat dan memberikan atensi pada saya pada masa ini saya mengucapkan terima kasih apasih faktinya mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan ke depannya itu saja dari saya mungkin nanti kuasa hukum akan memberikan keterangan yang lebih jelas lagi Assalamualaikum Wr Wb